Halo ko, friend. Pada soal ini, pada gambar di samping menunjukkan sebatang kayu penopang AB yang beratnya ini bisa diabaikan, yang berengsel di A dan dihubungkan tali pada dinding. Kemudian pada ujung B-nya tergantung beban yang beratnya W sama dengan 100 N, ya. Dan kita akan mencari T2 dan gaya engselnya. Oke, kalau gitu kita gambarkan dulu saja gaya-gaya yang bekerja pada kayunya ini, ya. Karena di sini masanya bisa diabaikan, berarti di sini gaya beratnya bisa diabaikan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah jadikan tadi di sini tidak ada tali, maka agar sistemnya ini seimbang, maka di sini kita gambarkan tali, ya. Kita misalkan tegangan talinya di sini sebesar T2, kemudian di sini juga ada tali, ya. Di sini kita misalkan besar tegangan talinya T1, ya. Arahnya keluar dari kayu ini, ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada gaya engsel sebesar FE, arahnya sejajar dengan kayunya ini, ya. Kemudian ini kita akan membuat garis bantu yang merupakan perpanjangan dari kayunya ini, ya. Yang ini garis yang ini, kemudian garis horizontal ini, ya. Karena di sini sudutnya T2, maka di sini sudutnya juga T2, ya. Seperti itu. Oke, kemudian karena ini kan sistemnya seimbang, ya. Diinginkan agar sistemnya ini seimbang, maka di sini berarti ini diam, ya. Nah, karena ini diam, ya. Jadi kan ini kayunya diam, kemudian bebannya juga ini diam, maka nanti berlaku hukum 1 Newton. Oke, pertama kita akan mencari T1-nya terlebih dahulu. Untuk mengetahuinya, kita akan fokus ke beban yang W ini dulu, ya. Beban yang beratnya W ini dulu, ya. Oke, kita gambarkan di sini gaya-gaya yang bekerja pada beban ini, yaitu di sini ada gaya beratnya sebesar W. Kemudian ada gaya tegang tali yang arahnya keluar dari benda, ya, sebesar T1, ya, ke sini. Nah, karena iya diam, maka berlaku hukum 1 Newton yang mengatakan bahwa Resultan gaya yang vertikalnya sama dengan 0, ya, sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian kita tetapkan di awal, misalkan yang arahnya ke atas dikasih tanda positif, yang arahnya ke bawah dikasih tanda negatif. Jadi T-W sama dengan 0, maka T-nya sama dengan W. W-nya diketahui soal, yaitu 100 Newton. Kemudian untuk mempermudah, di sini FE-nya ini akan kita pindahkan, ya. Jadi faktor ini tidak apa-apa jika kita pindahkan. Jadi FE-nya kita pindahkan, tetapi kita tidak boleh merubah arahnya, ya, dan panjangnya. Nah, jadi FE-nya di sini kita pindahkan, sedemikian sehingga pangkal FE-nya ini berimpit dengan pangkal T1, juga berimpit dengan pangkal T2. Menjadi seperti ini, ya. Nah, ini jadi FE-nya di sini, ya, kemudian ini T1, dan ini T2. Ya, seperti itu. Oke, untuk menentukan sudut-sudut yang di-update oleh ketiga faktor ini, caranya seperti ini. Perhatikan bahwa dari sini ke sini, ini kan T1, ya. T1 besarnya 30 derajat. Maka itu berarti sudut dari sini sampai sini, ya, antara T1 dan T2, itu adalah 30 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Ya, seperti itu. Kemudian sudut yang dibentuk antara FE dan T1, ya, dari sini sampai sini, ya, itu adalah T2 ditambah 90 derajat, atau 45 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Ya, seperti itu. Kemudian karena totalnya ini kan 360 derajat, ya, maka sudut yang di sebelah sini, ini tinggal sisanya saja, ya, 360 dikurangi 120, dikurangi 135, hasilnya adalah 105 derajat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perhatikan bahwa dalam kondisi, ya, yang mana di sini ada tiga gaya, ya, tiga gaya yang bertitik tangkap sama, ya, jadi maksudnya tangkalnya sama di sebelah sini, dan ini sistemnya seimbang, maka berlaku, maka berlaku rumus keseimbangan tiga gaya, ya, dan rumus keseimbangan tiga gayanya itu adalah seperti ini, yaitu T1 persin, sudut yang dibelakangnya oleh T1, yaitu 105 derajat, ya, sama dengan T2 persin, sudut yang dibelakangnya oleh T2, yaitu 135 derajat, sama dengan, ya, FE persin, sudut yang dibelakangnya oleh FE, yaitu 120 derajat, ya, seperti itu. Nah, kita akan gunakan persamaan ini, ya, karena di sini ada tiga gaya, ya, yang bertitik tangkap sama, dan ini sistemnya seimbang. Oke, kemudian di sini diingat lagi bahwa sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Nah, kemudian kita akan gunakan bagian yang ini, ya, kita masukkan bahwa T1-nya sudah didapatkan 100 ton, kemudian sin 105 sama dengan sin 180 dikurangi 105, yaitu sin 75 derajat, sama dengan T2-nya di sini akan kita cari, ya, kemudian ini sin 135, ya, sama dengan sin 180 dikurangi 135, itu adalah sin 45 derajat. Maka T2 sama dengan sin 45 derajat dibagi dengan sin 75 derajat dikali dengan 100, ya, dan ini setelah dihitung, ya, dikalkulator didapatkan hasilnya, itu adalah 73,205 N, ya, 73,205 N, ini jika dibelakang sampai 3 tempat desimal, ya, ini adalah T2-nya sudah didapatkan, kemudian kita akan mencari FE-nya, gaya pada engselnya ini, kita akan menggunakan bagian yang ini dan yang ini, jadi maksudnya T1 per sin 105 derajat, sama dengan FE per sin 120 derajat, pakai FE-nya sama dengan sin 120 derajat dibagi dengan sin 105 derajat dikali dengan T1, ya, sama dengan kita masukkan, oke, kita masukkan T1-nya di sini 100, ya, kemudian ini sin 120 kan sama dengan sin 180 dikurangi 120, yaitu sin 60, ya, sin 60 derajat. Oke, setelah dihitung, didapatkan hasilnya ternyata besar FE-nya, ya, itu adalah 89,66 N, ini adalah gaya engselnya. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.